Ini sadar, ini gak bisa duduk apa-apa Ini duduk sadar? Hmm, ini gak ada apa-apa Pak! Pak! Halo, nama gue Nandi Triswandi Gue di Satu Rasa Series ini sebagai Sutradara Satu Rasa ini cerita tentang dua karakter cewek dan cowok Ada Rama dan Kala Yang sebetulnya secara garis besar mereka ada di ruang lingkup friendzone ya Kalau kita menyebutkannya ya Dimana mereka pertemanan yang mempunyai satu rasa yang sama Tapi tidak bisa saling memiliki Ide ini lahir dari Awalnya keresahan teman-teman Dan Serasa ID untuk Membuat sebuah Pernyataan bahwa pertemanan cewek dan cowok itu tidak akan pernah berhasil Jadi Kita menyelimutinya dengan Tingkah laku Rama dan Kala Yang menjadi Poin penting di cerita ini Dimana laki-laki dan perempuan Kita beranggapan bahwa agak sulit untuk menerima pertemanan secara tulus Dimana mereka mempunyai secret masing-masing Yaitu perasaannya masing-masing Untuk Rama ada Akbar Indian Dia ini aktor muda dimana ruang lingkupnya awalnya dia berada di atas panggung Artinya dia aktor teater Yang belum pernah mencicipi di dunia layar kaca khususnya di perfilman Kita coba bawa itu ke seri satu rasa ini Dan hasilnya sangat memuaskan dari Akbar Indian Karena kita juga menemukan satu sisi menarik dari Akbar Yaitu Keresahan hatinya yang Masih muda aslinya Jadi masih bisa merasakan gejolak-gejolak asmara yang dia alami saat ini sih Jadi Akbar Indian menurut gua Sukses membawakan karakter Rama Yang belum selesai masalah hatinya terhadap Kala Untuk Kala sendiri Tatkala Umira Kita jatuh pilihan kepada Sahira Anjani Karena memang kita tahu Sahira Anjani Sebagai pribadi yang menyenangkan Pribadi yang Bisa membuat Suasana menjadi ceria Menjadi lunak Menjadi cair Jadi Sebetulnya karakter Kala ini Di Sahira Anjani tidak jauh berbeda Tantangannya adalah Tantangannya adalah bagaimana Radhika Widya Dhamadi Biasa orang Yang kenal Dika Radhika Saya disini di satu rasa seris Dipercaya sebagai EOP Director of Photography Satu rasa di series ini Ketika kita pertama kali Mengajukan ide Dari serasa sendiri Senang banget Karena bisa ketemu Rama sutradara yang sebenernya Udah beberapa kali Kita udah Udah kerja bareng Udah kerja bareng Di beberapa produksi yang Seris juga Nandi itu tipikal sutradara Yang ngebebasin Setiap divisinya Mau ngasih konsep apa Jadi Disitu Prosesnya Sangat menyenangkan tuh Ketika ditanya Oke lu mau ngasih Treatment apa gitu Ketika Gua baca Naskahnya sudah jadi Ini secara draft ya Meskipun secara draft Gua udah banyak kebayang Cerita-cerita Tentang Yang sebenernya Pace-nya agak cepat Sebenernya Tapi begitu Ketemu Penulisan yang Nandi bikin Itu justru malah Kita Mencoba bikin Satu treatment sendiri Yang sebenernya Pace-nya kita mau lambat Dan Ya Karena banyak hal Yang menurut Gua Gak mungkin Ini jadi cerita yang Panjang ya Cerita yang panjang Cerita yang panjang Memang main durasi Saya tujuh Saya tujuh Pes satu Action Hai Aku Syahira Anjani Di Seri Satu Rasa ini Aku berperansi bagai Kala Dan karakter Kala itu Karena itu orang yang Cuek Tapi juga Adalah baperannya juga Terus Kala ini suka sama sesuatu yang Berfilosofi Pokoknya kalo udah ada yang Berhubungan dengan Kala Belosofi Ini dia semangat banget Orangnya Terus juga Kala tuh suka sama yang berhubungan dengan Al Jadi bisa diliat lah ya Karakter Kala ya Berarti Seperti cuek-cuek yang Cuek-cuek tapi pintar gitu Gimana ya, kayak Masih bimbang gitu loh Sebenernya bimbang juga enggak Karena ada tulisan cita yang belum selesai Halo, nama gue Akbar Indian Gue disini berperan sebagai Rama Rama Pangestu Di seri Satu Rasa Peran Rama ini sebenernya terjadi Sama banyak orang Karena ini kan berbicara Tentang hubungan Lawan jenis Ada sahabat, cewek, dan cowok Itu pasti susah Banyak sih yang setuju Kalau misalnya hubungan Persahabatan cowok-cewek itu Bisa berlanjut terus Ada juga yang bilang enggak setuju Karena pasti melibatkan perasaan Pasti ada aja salah satu yang baper Satu Rasa Dua Oke, jumpa Oke Web series Satu Rasa ini Gabungan dari beberapa tim kreatif Yang bersyukur kali ini Serasa memiliki tim Yang ternyata Banyak berlian yang bertebaran Di sana Dan di web series Satu Rasa ini Kita mencoba memunculkan Berlian-berlian itu Biar menghilang Dasarnya di setiap satu produksi Pasti ada obstacle-nya Dan itulah dinamikanya Tapi bagi kami memang Ini satu keunikan Dalam sebuah produksi Memang kalau dari line producer Kami harus membuktikan Bahwa kali ini Ini namanya project urunan Jadi dari mulai ide Timnya Terus Masalah marketing Promosinya Itu memang kita lakukan Ini mandiri Nah Walaupun memang ada beberapa Sponsor Yang coba masuk Gak kali ini Tapi kita ngomonginnya Lebih ke Mereka ingin menunjukkan dulu Kita bisa apa Makanya kali ini Dari sebuah tayangan Web series Satu Rasa ini Kami akan mencoba menawarkan Bahwa Serasa idea Bisa membuat sesuatu Kalau tempat sih Emang udah Beberapa kali Dipakai buat syuting Cuman Syutingnya tim kecil ya Bukan syuting yang Tim besar Kalau kayak gitu sih Masih aman Selama udah izin Kiri kanan Sama RTRW itu udah pasti Selama itu sih aman Terus gak ada Untungnya Settingan rumah ini Karena dibuat sama Arsitek Ternama pada masanya Jadi Agak-agak Kedap suara Jadi mau teriak-teriak Kayak apa Itu keluar tuh Cuman kedengarnya Hawar-hawar Biasa aja Kayak orang ngobrol Gak keliatan Gak kedengeran Heboh Terus Jadi ganggu tetangga Itu enggak Beberapa kali syuting Baru kali ini Setelah-terahnya Bener-bener Apa ya Nge-develop karakternya Asik banget Itu Terus Dari Bapak LP-nya Serius banget Pada saat PPM Segala macem Materinya dipersiapkannya Itu bener-bener Total Aku shock Berapa kali ikut Bapak PPM Gak pernah sedetail itu Nggak seprepare itu Kalau Bapak Editor Bapak Editornya Pendiam sekali Tiba-tiba ulang tahun Terus dibikin surprise Terus Sampai sekarang Nggak pernah Ngintip Hasilnya kayak apa Sedikitpun Secuilpun Halo Gue Dewa Gue di webseries ini Sebagai penata Artistik Dari awal Gue terjun di webseries Satu Rasa ini Nggak menyangka ya Bisa bergabung Dengan tim-tim hebat Dari cerita Dari Semua yang terlibat Juga Dukup Enjoy Nah untuk Disini Kita membuat Satu Logo Dalam Bingkai Multiplex Itu juga Sangat Sangat Excited Setelah Jadinya Karena kita Logo itu Baru Ya Berjalan 2-3 jam Pengerjaan Perkenalkan Nama aku Mika Aku Sebagai Manisi Soundtrack Capseries Satu Rasa Yang Dituarin Sama Serasa Penciptanya Itu Mas Dika Radika As a music Director Yang emang Diciptain Khusus Dua Capseries Ini Pas Pertama Kali Denger Itu Bukan Denger Pertama Kali Kasih Lihat Liriknya Itu Deep Karena Dengan Lirik Yang Simple Ternyata Maknanya Dalam Kayak Di awal Sempat Disebutin Tuhan Ciptakan Pelangi Setelah Hujan Turun Jadi Dari Lagunya Itu Pas Pertama Dengerin Lagunya Kayaknya Simple Lagunya Tuh Tidak Terlalu Ribet Tapi Ternyata Waktu Proses Rekaman Lumayan Challenging Karena Awal Nadanya Itu Cukup Redah Terus Dia Lama-lama Naik Dan Terus Tidak Tidak Sampai Tidak 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 Satu Rasa The Series It's Surprise Terima kasih. Terima kasih ya, Kakak Akbar. Terima kasih ya, Kakak Akbar. Terima kasih ya, Kakak Akbar. Terima kasih Kakak Sirat. Eh, tepuk tangan dong. Terima kasih. 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 Terima kasih.